Halo teman-teman Apa kabar? Ya teman-teman Semoga teman-teman tidak bosan Mendengar suara om sensen Bagaimana teman-teman? Kabarnya baik-baik saja Ya saya berharap teman-teman Kabarnya baik-baik saja Tetap sehat selalu Dan berpikir positif selalu Ya teman-teman ya Nah teman-teman Hari-hari kali ini kita masih bahas variable Tapi pembahasannya tidak banyak Ya teman-teman ya Kita pada sebelumnya telah membahas Mengenai variable numeric Ya teman-teman ya Sebenarnya variable itu Tidak hanya string dan numeric saja Di javascript itu Ada tipe-tipe data yang lain teman-teman Seperti ini Nah seperti yang teman-teman ketahui Isi variable itu ada tipenya Teman-teman pasti sudah tahu Sebelumnya pada praktek kita Ada variable tipe datanya string Tipe datanya string itu data yang berisi huruf Ya isinya seperti ini Ibaratnya isinya harus pakai double kutip Atau kutip satu Seperti ini Nah atau juga Dan ada juga juga Tipe data numeric Yang isinya angka Nah kalau isinya angka Tidak ada double kutip Dan bisa dipakai untuk operasi matematik Ya teman-teman ya Perhitungan maksud saya Terus ada tipe data Bulan Bulan ini Memang kita belum bahas Nanti kita pada Praktek atau pembahasan materialnya Nanti pasti ada Kebahas teman-teman Nah bulan itu isinya cuma true atau false Nah misalnya contoh untuk menentukan Biasanya kalau Dalam pemprograman itu Jomblo Ya atau tidak Pokoknya Butuh suatu variable untuk yang jawabannya Ya atau tidak Nah itu butuh Variable bertipe bulan True atau false Benar atau enggak Gitu teman-teman Itu bulan Terus kemudian ada tipe data lagi Array Array ini nanti kita punya pembahasan khusus Tidak kita bahas sekarang Di data yang punya isi data Lebih dari satu data Kalau teman-teman ya Tipe data kayak string, numerik, bilan Itu isinya cuma satu Misalnya kalau Variable string Misalnya isinya nama ya Namanya variable suan ya Variable suan Atau enggak avianemarik ya Avianemarik cuma satu Gitu isi variable Umur 17 Atau 40 atau berapa Isinya cuma satu Kalau mau isinya 17 18, 19, 19, 20 Nah itu butuh variable Array Contohnya seperti ini teman-teman Ya ini isinya Misalnya contoh variable temanku Isinya lebih dari satu Ada Nana Nono Nana Belva Bepan Dan sebagainya Terus ada lagi Tipe data Objek Nah objek juga mirip Seperti area Perbedaannya cuma ada properties Misalnya contoh Nama Fitri Megantara Job Presenter TV Nah ini tadi kita punya Pembahasan khusus juga Teman-teman Kalau dibahas sekarang Teman-teman bingung Nah ada lagi Tipenya Underfinite Underfinite itu variable Tidak punya isi Dianggapnya sebagai Underfinite Misal Bercontoh Misal kita deklarasi variable Namanya umur Tapi variable umur Teman-teman cuma deklarasi Tidak ada isi Dan sampai akhir Pemprograman Sampai akhir Codingnya itu Tidak ada isi Pas dicetak ya Pasti Dianggapnya sebagai Underfinite Teman-teman Lain itu Ada yang namanya Tipe datanya null Null ini Mirip dengan Underfinite Cuman Dia bedanya Isinya dianggap Sebagai objek Emang Rada ngebingungin Teman-teman Kalau teman-teman Searching di google Itu ada Underfinite VS null Ya teman-teman Bisa searching ya Bisa tahu perbedaannya Nah teman-teman Ada satu lagi Pembahasan Belum saya bahas Yaitu Aturan dalam Penamaan Eh penamaan Variable Nah penamaan Variable Teman-teman Itu ada aturannya Nah seperti yang Kita bahas Nama variable Tidak boleh Dialari oleh angka Harus Dialari dengan huruf Misalnya contoh Kalau teman-teman Dikasih Variable Let 4 nama Ini dianggap Salah teman-teman Error Harusnya Let nama 4 Kalau di akhir Boleh teman-teman Terus kemudian Teman-teman perlu ingat Tidak boleh ada Spasi Nah Kalau misalnya contoh Let nama Spasi saya Ini gak boleh Janggap salah Mestinya Let nama Underscore saya Semenang unyil Nah ini baru Masih benar Paham ya teman-teman ya Terus kemudian Nama variable Cash sensitive Tadi saya sudah singgung Di beberapa Pembahasan Misalnya contoh Let nama Avianimate Ini namanya kecil Sama let Namanya besar Ini dianggap beda Teman-teman Nama variable Nama variable Tidak boleh Mengandung Reserved word Reserved word Apa Itu suatu kata Yang Mirip Dengan Sintak Dari bahasa program Itu sendiri Misalnya seperti If For Nah itu gak boleh Contoh Misalnya contoh Bikin nama variable Namanya if If sendiri Sebenarnya Sintak Dari si Sintak Dari si Bahasa program Javascript itu sendiri Tentu saja Tidak boleh Teman-teman Dan salah Karena if Ada Reserved word Nah Teman-teman Begitulah Aturan Dari penamaan Si variable Nah Teman-teman Pembahasan variable Setelah selesai Nah Untuk selanjutnya Akhir dari modul 1 Kita akan Membahas Ini khusus Teman-teman Pengguna Visual Studio Code Ya teman-teman Dimana kita Akan Menginstall Suatu extension Yang memudahkan kita Untuk ibaratnya Langsung buka browser Gak perlu ibaratnya Visual Studio Code Terus langsung ke Window Explorer Terus buka Browsernya Wah itu Rada-rada repot Teman-teman Nah ini Bagaimana Visual Studio Code Yang langsung bisa Buka open browser Gimana caranya Kita lanjut Di materi berikutnya Terima kasih Terima kasih Teman-teman Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax